Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di Suri Hari yang berbahagia ini pertempatan saya di Medan Ada sebuah pertanyaan dari seorang petani kelapa sawit Yang menanyakan berkaitan dengan tanamannya Mengalami pengeringan pelepah pada bagian bawah Dan kok cenderung menguning Pak Pendi Lahan saya adalah lahan sedikit berbukit Dan teksturnya adalah berpasir Di beberapa vlog di Blurondol sebenarnya sudah kita bahas Ketika kita punya lahan berpasir Maka kemampuan lahan kita untuk bisa menopang pertumbuhan tanaman kelapa sawit Sangat terbatas Dimana bahwa dengan adanya tekstur berpasir ini Bahwa lahan kita tidak bisa menahan unsur hara dan air yang ada Sehingga tanaman akan cenderung mengalami kekeringan Dan juga pasti ketika pemupukan terjadi pun tidak akan pernah efektif Kenapa? Karena bahwa pasir tidak memiliki muatan negatif Yang akan menjerab unsur hara yang diperlukan melalui pemupukan kita Oleh sebab itu cara yang tepat untuk menanganinya adalah Tidak ada cara lain Yang pertama ketika dia kemiringan tinggi Maka harus dibuat pemutus aliran permukaan yang terlalu deras ketika hujan deras Di daerah yang berbukit Salah satunya adalah dengan pembuatan teras tunggal, tapak kuda dan sebagainya Yang penting adalah terjadinya pemotongan aliran air yang terlalu deras Dan salah satu caranya yang sangat signifikan adalah Bagaimana menata pelepak-lepak sawit adalah memotong lereng Kemudian yang kedua Salah satu solusi yang kedua adalah bicara bagaimana Ketika penambahan unsur hara Apa penambahan bahan organik itu tidak ada terjadi Ketika lahan berpasir itu kondisinya tidak ada bahan organik sama dengan nonsen Tidak akan ada daya dukung lahan untuk pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita Yang terjadi adalah pengeringan bagian bawah Karena memang suplai air tidak terpenuhi Yang kedua adalah ketika dia dipupuk pun dia adalah memiliki reaksi yang tidak signifikan Kenapa? Begitu dipupuk Maka unsur hara yang terlepas dari pupuk itu Misalnya K+, ataupun NO3 dari urea Atau MG2+, dari dolomit Adalah tidak bisa dijerap Artinya ketika ada hujan teras Maka dia akan lari bersama dengan aliran permukaan yang ada Oleh sebab itu para planter dan para petani semuanya Satu hal yang harus kita pahami Ketika mengelola lahan berbukit apalagi berpasir Maka faktor penambahan bahan organik dan pemotongan aliran permukaan yang terjadi di lahan kita harus kita laksanakan Hal ini sangat berfungsi Ketika slope atau kemiringan adalah kita potong Maka kemungkinan lahan kita bisa menahan laju Akhirnya adalah sangat signifikan terhadap kebutuhan air tanaman kelapa sawit Itu yang pertama Yang kedua Penambahan bahan organik Karena bahwa ketika dia adalah teksturnya pasir Begitu hujan deras Maka infiltrasi ke bawah Infiltrasi ataupun maksudnya air ke bagian bawah Itu adalah sangat signifikan Maka penambahan bahan organik adalah memberikan kemampuan tanah kita atau lahan kita adalah untuk menahan air itu sendiri Dan yang paling penting penambahan bahan organik akan meningkatkan kapasitas tukar kation Yang mana bahwa bahan organik mampu menjerap ketika unsur air diberikan melalui pemupukan Maka bisa terjerap oleh bahan organik dan akan membantu efisiensi dari pemupukan yang kita laksanakan Artinya akan mengurangi faktor kehilangan pemupukan atau faktor kehilangan dari unsur air yang diberikan melalui pemupukan dengan adanya ditahan dengan menggunakan bahan organik Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan Intinya adalah bagaimana menangani lahan berpasir apalagi miring Maka ada dua kuncinya Yang pertama adalah memutus aliran permukaan yang terlalu deras gara-gara slope ke bawah terlalu miring misalnya Yang kedua adalah penambahan bahan organik Itu saja yang dapat saya sampaikan Semoga bermanfaat bagi saya, anda, dan semuanya Dan semoga Allah memberikan kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat bagi kita semua Terima kasih Salam Planner Indonesia Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih